Cek Fakta, Vena Melinda cabut gugatan cerai dan KDRT terhadap Ferry Irawan. Sunan Kalijaga mengahunggah sebuah video yang cukup mengejutkan di Instagram, Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023. Di situ, Sunan menyebut kalau Vena mencabut gugatannya. Hal itu disampaikan Sunan Kalijaga bersama Ibunda Ferry Irawan, Hariati. Sunan mengatakan dalam persidangan pengacara Vena Melinda berniat untuk mencabut gugatannya terhadap Ferry Irawan. Namun Sunan Kalijaga tidak menjelaskan, gugatan apa yang dicabut Vena Melinda. Apakah gugatan cerai atau kasus KDRT? Ketika dikonfirmasi langsung ke Vena Melinda, Ibunda Feral Bramasta dan Atala Noval ini pun membantah kalau mencabut gugatan KDRT. Tanya lawyer saya ya. Yang jelas KDRT tetap lanjut, kata Vena Melinda saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Ketika diminta penegasannya soal mencabut KDRT terhadap Ferry Irawan, Vena Melinda menjawab. Bukan dong. Mohon doanya. Rupanya, yang dimaksud Sunan Kalijaga pengacara Fena Melinda berencana mencabut gugatan, adalah gugatan cerai. Pasalnya, pasangan ini sama-sama mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama Jakarta Selatan, tetapi pihak Ferry Irawan lebih dahulu yang mengajukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!